Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 dimeriahkan warga Balikpapan, Kalimantan Timur dengan menggelar kegiatan Jalan Sehat dan Aneka Perlombaan Tak terkecuali warga di Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat yang menggelar kegiatan Jalan Sehat dan Aneka Perlombaan Sesaat sebelum melaksanakan kegiatan Jalan Sehat terlebih dahulu digelar Senam Bersama yang dipimpin oleh 3 orang instruktur Senam berpengalaman Usai Senam, peserta Jalan Sehat menuju ke Garistar untuk memulai kegiatan Jalan Sehat ini Pelepasan peserta Jalan Sehat dilangsungkan oleh Camat Balikpapan Barat Muhammad Arief Padila yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan Nurah Margasari Kegiatan Jalan Sehat ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dan bertujuan untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi khususnya bagi warga yang ada di Kelurahan Margasari Warga sangat antusias mengikuti Jalan Sehat tersebut Tua, muda hingga anak berbaur dengan berjalan bersama mengikuti rute yang telah disiapkan oleh Panitia yakni start di depan kantor Kelurahan Margasari di Jalan Semoy, melewati arah Jalan Jenderal Suprapto menuju ke arah Jalan Sepaku melewati pemukiman atas air Margasari dan kembali ke garis finis di halaman kantor Kelurahan Margasari Dalam kegiatan ini, Panitia menyiapkan sebanyak lima sepeda gunung, mesin cuci, kulkas, televisi, kipas angin, serta paket hadiah hiburan menarik lainnya Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan aneka games untuk kategori ibu dan anak-anak, diantaranya lomba joget kursi Kegiatan Jalan Sehat yang dilaksanakan ini juga dirangkai dengan program germas atau gerakan masyarakat sehat yang mana di lokasi tersebut disiapkan layanan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta Jalan Sehat Camat Balikpapan Barat, Muhammad Arief Fadilah, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat yang dirangkai kegiatan germas yang dilaksanakan di Kelurahan Margasari Dirinya berharap dengan kegiatan ini akan dapat memupuk semangat kebersamaan dan jalinan silaturahmi antar warga Saya jangan lalu menyambut baik dan terima kasihlah kepada semua panitia dan masyarakat yang berkerjasama Kita isi dengan tadi sudah senam, jalan santai, kemudian ada lomba-lomba, meriahkan Jadi kita sebagai ajang juga untuk selaturahmi warga Lomba, meriahkan Sementara itu, Lurah Margasari Rida mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam menyemarakan Hood RI ke-74 yang bertujuan untuk memupuk kebersamaan dan jalinan silaturahmi antar warga Dirinya juga memberi apresiasi atas besarnya dukungan dari warga Margasari sehingga acara tersebut dapat berlangsung dengan meriah dan lancar Harapan kita ke depannya, semoga kebersamaan ini bersama dengan warga yang ada di Keluran Margasari bisa memupuk rasa bersamaan sehingga perayaan Hood RI ini dapat berjalan dengan baik dan sukses Harapan kita ya mudah-mudahan setiap kegiatan masyarakat di wilayah ini selalu menjalin kebersamaan sehingga kegiatan itu bisa semarak sebagaimana yang kita harapkan Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Hidayat mengatakan peringatan Hood RI yang dilaksanakan kali ini dirangkai dengan program germas dan ragam perlombaan Lebih lanjut dirinya mengatakan dalam kegiatan jalan sehat ini panitia menyiapkan ratusan paket hadiah mulai dari sepeda gunung, alat elektronik, hingga paket sembako Dirinya berharap kegiatan tahun akan datang akan lebih meriah lagi dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Margasari Kegiatannya adalah perlombaan, jalan santai, terus germas, kemeriksaan untuk lansia, jalan, pemelombaan selainnya Semoga di tahun berikutnya, tahun depan akan lebih meriah dan akan bermanfaat bagi seluruh warga Margasari